Setelah sesuara Febri dan temannya di gelandang wargo Tebo Tengah setelah membeli pulsa tak bayar. Bahkan Febri berkila kalau petinggi Polres Tebo meminta dirinya dan temannya untuk mengisikan pulsa dan nanti akan dibayar. Salah seorang saksi Mato adalah Heru. Dikatukannya berdasarkan keterangan penjaga konten, pelaku mengisi pulsa dengan nominal 500 ribu untuk lima nomor. Namun setelah diisi malah mereka pindah ke konter seberang dan jalan dan mengisi juga dengan kelipatan 100 ribu. Setelah diisi pelaku ngaku ke pemilik konter, pemoyer akan dilakukan nanti oleh pemilik nomor. Karena tak terimu lantas pelaku ditangkap pemilik dan wargo setempat lalu diserahkan ke kantor polisi. 5 ribu, lima nomor. Jadi sudah mengisi pulsa ini, dia itu lari, kawannya tinggal. Arief Rizal, Jambi TV